Intro Namaku Citra Aku kuliah di salah satu universitas swasta di daerah kota Bandung Lebih tepatnya di daerah Dipatiukur Saat ini Aku sudah menyelesaikan uasku dan akan naik ke semester 7 Namun selama libur semester ini Aku harus menjalankan kerja praktek untuk menjadi syarat lulusidang nanti Aku mendapat tempat kerja praktek di salah satu perusahaan di daerah Jenderal Sudirman Waktu kerja praktekku adalah 2 bulan Karena mengikuti dari judul proposalku Akhirnya aku masuk di bagian sumber daya manusia Sudah hampir 3 minggu aku melakukan kerja praktek di sini Sampai Tak terasa tinggal 2 minggu lagi Aku harus melaksanakan tugasku di sini Bisa dibilang Selama aku melaksanakan PKL di sini Aku sangat diberi support oleh karyawan di sini Orang-orangnya ramah Baik Dan tak pernah sungkan-sungkan untuk membimbingku Sampai singkat cerita Aku pun mulai merasa tidak nyaman dengan tempat kerjaku ini Ketika aku harus mendapat pengalaman pertama ku Mengalami pengalaman menyeramkan yang Belum pernah terjadi di hidupku Hari itu Hari Senin Hari dimana semua karyawan di sini Sangatlah sibuk dengan rapat Dan kelas diklet Termasuk Teh Dina Ia adalah mentorku selama aku magang di sini Bisa dibilang Teh Dina adalah satu-satunya orang Yang dengan sabar membimbingku di sini Saat itu masih jam 10 pagi Kulihat suasana di kantor sangatlah sibuk Karena saat itu Belum ada satupun tugas yang diberikan kepadaku Akhirnya Aku hanya duduk di sebuah ruangan tempatku bekerja Dan Hanya ditemani oleh laptopku Sambil mendukung mentorku Teh Dina Selesai rapat Aku nyalakan laptopku dan Memutuskan untuk menonton Youtube Karena aku sangat senang sekali Dengan program Nightmare Site Arden Radio Aku pun memutuskan untuk mendengar cerita-cerita Nightmare Site Aku pasang earphone di telingaku Dan Mulai mendengarkan cerita pertama Singkat cerita Tak terasa Tak terasa Ternyata Aku sudah mendengar Empat cerita-cerita Nightmare Site Dan kini Kulihat Satu persatu orang Sudah mulai keluar dari ruangan rapat Dan ketika kulihat jam di laptopku Ternyata Ternyata sudah menunjukkan pukul jam makan siang Aku pun segera merapikan laptopku dan pergi menuju kantin Dikantin Aku bertemu dengan Evie Ia adalah salah satu temanku yang sedang PKL juga disana Evie menanyakan soal progres pekerjaanku saat itu Namun Ketika sedang asik mengobrol Di tengah-tengah obrolan Evie tiba-tiba saja bilang Seperti ada yang terlihat aneh dariku Dia bilang Mukaku terlihat pucat Seperti orang sakit Lah apaan sih Ini emang kulit gue aja Kalian putih Lagian sakit apa coba Sehat-sehat aja kok gue Dengan sedikit keheranan Karena pertanyaan Evie Aku pun segera menyudahi pembicaraan ini Dan Segera kembali ke ruangan Setelah sampai di ruangan Teh Dina menghampiriku sebentar Sebelum dia mengikuti rapat lagi Ia memberikanku tugas Untuk merekap data yang harus dikerjakan hari itu juga Teh Dina pun pergi Meninggalkanku kembali Sambil mulai mengerjakan kembali tugasku Kupasang kembali Kupasang kembali earphone ku Untuk melanjutkan cerita nightmare side Yang tadi belum selesai ku dengar Karena ku pikir Agar tidak ngantuk dan tidak bosan juga Singkat cerita Pekerjaanku pun selesai Kulihat jam di laptopku Tak terasa Kini sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore Ku dengar somar-somar azan maghrib berkumandang Suasanya di ruangan saat itu sangatlah sepi Mungkin juga karena Hari ini diadakan rapat besar pikirku Jadi semua orang masih sibuk berada di ruangan rapat Termasuk teh Dina Sambil menunggu orang-orang selesai rapat Aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi Untuk buang air kecil Aku beranjak dari ruangan kerjaku Dan Berjalan menuju toilet di lantai 2 Ketika aku baru saja membuka pintu toilet Teh Dina Udah beres rapatnya Aku terkejut karena ketika aku masuk Ternyata ada teh Dina sedang berdiri dan Bercermin di toilet Namun ketika aku bertanya Teh Dina hanya melihatku sambil tersenyum dan Terlihat buru-buru Aku pun sedikit terdiam keheranan saat itu Karena entah kenapa Teh Dina tiba-tiba saja mengecukanku saat itu Ya mungkin Hari ini dia sedang sibuk Fikirku Sampai ia harus buru-buru keluar dan Tidak menjawab pertanyaanku Setelah selesai buang air kecil Aku pun kembali turun ke bawah Dan ketika sampai di ruangan Kulihat kini teh Dina sudah terduduk di depan meja kerjaku Dia terlihat hanyalah terdiam dan Tidak melakukan apa-apa Hanya melamun Seperti sedang memikirkan sesuatu Aku ingat sekali Saat itu Teh Dina hanya duduk dengan wajah yang sedikit pucat Aku pun menanyakan kondisinya saat itu Teh Dina kenapa? Teh? Tata lagi pusing ya gara-gara rapatnya lama Tak menjawab pertanyaanku Teh Dina pun hanya mengangguk tanpa bicara sedikit pun Aku pun semakin keheranan Melihat gelaga teh Dina yang semakin aneh Dan ketika aku bertanya lagi Tiba-tiba saja Teh Dina pun segera beranjak berlari ke luar ruangan menuju tangga ke lantai 5 Aku pun segera menyusulnya Namun Ketika aku sudah berada di lantai 5 Loh Loh Teh Dina mana ya? Saat itu aku tidak melihat ada kehadiran teh Dina disana Kulihat sangatlah sepi di atas sini Aku pun lanjut berjalan Menyusuri lorong di lantai ini sambil mencari teh Dina Teh 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 Kulihat Teh Dina memasuki salah satu kelas dikelat di tengah lorong Aku pun segera berlari menyusulnya Setelah masuk ke dalam kelas dikelat Kelas ini terlihat gelap dan lampunya mati Aku coba terangis setiap sudut dengan flashlight handphone ku Tiba-tiba Asak Terdengar seperti ada yang menggeserkan meja Aku coba menerawang ke setiap sudut itu dan Ternyata tidak ada siapa-siapa disana Sampai Siapa itu? Samar-samar Kulihat seperti teh Dina sedang berdiri di salah satu sudut ruangan itu Karena kondisi ruangan itu sangatlah gelap Disana aku hanya bisa melihat sesosok bayangannya saja Teh Teh Dina Itu teh teh kan? Sosok itu pun berlari Entah kenapa Bulu kuduku berdiri saat itu Aku mencoba menenangkan fikiranku dan Mencoba berlari mengejarnya Kulihat Kini sosok itu bersembunyi di bawah meja Sesaat keadaan pun menjadi hening Teh 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 Dina lagi apa teh? Aku jadi takut teh Ketika aku dekati perlahan-lahan Dan Ternyata sosok itu bukanlah teh Dina Sangat jelas terlihat Itu adalah sosok wanita dengan rambut Sangat panjang terurai Rambutnya terlihat menyentuh lantai Matanya hitam pekat dan Mulutnya terlihat mengeluarkan darah Seketika itu aku pun tak sadarkan diri Karena terlalu ketakutan Setelah tersadar Aku melihat sudah banyak orang yang mengelilingiku Mereka menanyakan apa yang sebetulnya terjadi Aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami saat itu Kemudian Salah satu karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja lama Menjelaskan jika disini ketika sudah lewat maghrib Dilarang sekali untuk diam sendiri Dan aku pun ingat Seharian ini Aku memang sendirian berada di ruangan Karena ditinggal rapat oleh teh Dina Namun ketika aku menanyakan kabar teh Dina Ternyata di hari itu Ternyata di hari itu Teh Dina tidak masuk kerja karena sakit Mendengar semua itu Aku pun merasa semakin lemas Jadi Yang dari tadi kulihat dan mengobrol denganku Itu siapa? Ternyata di hari itu Diorang onu putirkan mitä Kejahwastu े